Di Jember itu ada khotik wahabi, khotbah di markasnya tentara. Terus dia bilang bid'ah, akhirnya salah satu tentara, hei, kamu ini teroris, turun katanya, akhirnya turun. Radikal kamu ini, turun katanya. Apa? Saya punya jamaah ya, Kopassus di Jakarta itu. Tentara. Ustaz Firanda itu muceramah di masjid. Tentara ini orang Surabaya, orang Madura. Kalau bilang tahlil itu gak ada dalilnya, bodoh dia. Tahlil itu kan bacaan zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama' Melayu. Bukan ulama' Padang, bukan. Ulama' Minang, bukan ulama' Aceh. Bukan ulama' Batak, bukan ulama' Mandailing. Mana lagi? Bukan Kiai Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah. Bersama para suhabat. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqad subhanallah hitawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah. Fasabbah nama'ahu. Para suhabat juga baca subhanallah. Semakal Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allah. Allah akbar, Allah akbar Allah. Fakabar nama'ahu. Para suhabat baca Allah akbar. Dalam satu riwayat, Rasulullah baca ala ila illallah. Selesai baca, farah man syarfah. Ketika Rasulullah berhenti baca, kilalah. Sebagian suhabat bertanya, Ya Rasulullah, ma laka tusab biha ufatul kadbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah baca Allah akbar? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, Hamba Allah yang soleh ini, Benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira yang gak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Ceku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021, kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektare. Di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Cematan Rombai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah, Ternah 2 hektare yang terhampar di belakang ini, akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2. Sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran, mereka belajar cara membaca kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu Islam, kita menyebutnya kitab kuning, dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial, dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support Wakaf Pembangunan Pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Mu'amalat 2210666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666 atau Bapak Ibu bisa support melalui Bawriya Kepi Syariah 820216666661 Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat hubungi 0852 6541 6060 Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad SAW berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 yang beliau lakukan lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama para sohabat juga baca subhanallah lalu rasulullah baca Allah dalam satu riwayat rasulullah baca selesai baca ketika rasulullah berhenti baca sebagian sohabat bertanya hai rasulullah mengapa engkau baca subhanallah baca apa jawaban beliau beliau menjawab hamba Allah yang soleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya ada orang soleh dijepit kuburan kira-kira yang gak soleh bagaimana aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur karenanya beliau baca zikir hatta farrajallahu hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur artinya apa orang soleh sekalipun itu utuh dibacakan zikir apalagi kalau cuma soleh nama orangnya tidak ada yang siap gak dibacakan tahlil setelah mati kasihan kita ini perlu dibacakan tah kalau dijepit oleh kuburan biar gak lama-lama karenanya baca tahlil makanya tahlil yang bagus dibaca di kuburan setelah talqin kalau dijepit biar gak lama-lama cuma biasanya orang duri orang dumai orang pekan tahlilnya malam-malam almarhum dikubur jam 9 pagi tahlilnya jam berapa mahrif mahrifnya jam berapa setengah 7 ya berarti tahlilnya jam 7 kalau dikubur jam 9 di tahlil jam 7 kan 10 jam menunggu bantuan kira-kira kalau saudara terjepit di kebun nunggu bantuan 3 jam kira-kira gimana lama apakah lama lama saudara lalu ada orang wahabi khutbah tahlil gak ada dalilnya kapan dia belajar dalil gak pernah belajar dia paling dalilnya ya tadi itu ada dalilnya tahlil itu ada dalilnya dan amalan-amalan yang lain itu dalilnya ada juga gak perlu khawatir ada lagi itu caranya ya jadi memang jangan didiamkan diprotes itu kalau saya biasanya agak jumatan kalau gitu gak pernah dulu di Jakarta mau jumatan kok khutipnya bita-bitakan akhirnya beli bakso ah makan bakso aja di luar kenapa jangan khutbah kayak gitu sakit pulut enak makan bakso biar kenyang dulu di Jakarta di Jakarta